Gara-gara makan sambal ini, tangan aku sampe kecabean dan nasi aku tuh abis satu magicom. Waduh, bahaya nih sambal. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Alma Yusuf. Kali ini aku mau bikin sambal doer. Ini tuh sejenis sambal bawang, tapi rasanya mantep pedes banget. Bahan utamanya tentu kita pake cabai rawit merah ya. Ini aku pake satu genggam. Untuk banyaknya ini sekitar 20 bijian ya. Tadi itu aku gak hitung sih, jadi main ambil-ambil aja. Nah ini kita cuci bersih terlebih dahulu. Aku sisikan ya. Selanjutnya ada bawang merah. Disini aku pake 20 siung bawang merah. Ukurannya tuh pilih yang kecil-kecil kayak gini. Atau yang sedeng ya, jangan terlalu besar. Karena nanti kita mau ulek kasar, enaknya tuh yang pake yang kecil-kecil gitu. Selain bawang merah, pastinya aku pake bawang putih. Disini pake sebelah siung bawang putih ukuran sedeng. Untuk resep ini tuh gak ada takaran pasti berapa-berapa bawangnya, berapa cabainya gitu ya. Dikira-kira aja. Sekiranya temen-temen mau yang lebih pedes, Mungkin bisa ditambah lebih banyak cabai daripada bawang. Nah kecara memasak, disini aku kukus terlebih dahulu bawang dan cabai. Kukusnya tuh sampai agak layu, gak usah terlalu lama juga gak apa-apa. Nah ini sekitar 5-10 menitan. Aku buka kukusannya dan udah mateng ya. Udah empuk gitu ya, udah layu. Nah ini kita angkat dan kemudian pindahkan ke cobek seperti ini. Kalau yang nanya nanti boleh direbus gak atau boleh digoreng? Kalau menurut aku sih boleh-boleh aja ya. Ini sih opsi yang lebih gampang aku pake kukus aja kayak gini. Setelah masuk ke cobek langsung kita bejek-bejek aja atau kita halusin kasar. Jangan terlalu halus ya. Memang ciri khasnya ini bawangnya tuh masih ada yang utuh atau masih agak kasar-kasar gitu. Kemudian panaskan minyak kelapa secukupnya aja. Sebenernya sih dengan resep ini, itu tuh harus pake minyak yang agak banyak. Cuma karena aku gak mau pake minyak banyak-banyak. Jadi ini aku gak pake terlalu banyak ya, secukupnya aja. Nah ini kita tumis apinya kecil aja supaya cabainya nanti gak gampang kering dan gosong gitu ya. Tambahin garam, penyedap rasa, atau boleh pake kaldu ayam bubuk juga. Pokoknya diatur-atur sesuai selera temen-temen. Nah ini kita tumis-tumis aja sampai bawangnya tuh agak layu dan wangi ya. Sampai harum gitu. Tapi jangan terlalu lama juga takutnya nanti cabainya jadi kering ya. Setelah itu kalau misalnya udah ini bisa kita angkat. Ini udah jadi ya temen-temen namanya sambal doer. Enak banget, agak pedes, gurih asin. Ini yang aku makan buat sambal ayam bakar waktu kemarin bikin video ayam bakar. Jadi buat temen-temen yang suka resep kali ini bisa langsung dicoba aja di rumah. Sambalnya pedes, enak, pokoknya mantul deh. Nah sambal ini tuh cirinya memang bawangnya tuh masih agak kasar ya. Bahkan ada yang bawangnya tuh masih utuh. Nah itu yang bikin enak sambalnya. Sampai sini video dari aku. Semoga temen-temen suka dengan resep kali ini. Selamat mencobanya di rumah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.